Tuhan ajar kami Tuhan, biar bentuk penyembahan kami Tuhan, sungguh di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Sungguh penyembahan kami Tuhan, lahir daripada hidup kami Tuhan, yang terlebih dahulu engkau mengasihi kami sehingga kami bisa mengasihimu. Kami mengambil bagian untuk duduk diam mendengarkan firmanmu, biarkan roh kudus di tengah-tengah kami menerjemahkan semuanya Tuhan, sehingga firman ini jatuh di tangan yang subur Tuhan dan berbuah berkali-kali lipat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firmanmu di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bisa sama-sama katakan. Amin, silahkan duduk semuanya. Shalom, nama saya Margaret, biasa disapa dengan kamek, saya menyapa semuanya karena ke depan nanti kita akan sering-sering ketemu. Jadi boleh saya minta kerjasamanya supaya teman-teman di tempat ini toleh ke belakang, jangan kanan-kiri, kalau kanan-kiri pasti sudah kenal. Jadi toleh ke belakang berapa baris, lihat wajah-wajah yang tidak dikenal, kemudian eye contact dan katakan salam kenal ya. Yes, salam kenal sama teman-teman yang belum pernah kenalan. Wow, this is the house of the Lord. Gak apa-apa kenalan sampai jam 3 saya juga gak apa-apa. Atau mau sampai jam 4 juga gak apa-apa. Oke, kita akan sama-sama buka firman Tuhan di kitab Roma, pasal yang kelima dan kita akan, maafkan saya, pasal yang ke delapan. Dan kita sama-sama akan bahas ayat per ayat dari ayat yang ke 31 sampai ke 39. Sekali lagi Roma pasal yang ke delapan, ayat 31 sampai kepada 38. Tema hari ini adalah unconditional love. Unconditional love artinya kasih atau cinta yang tidak bersyarat. Dari manakah kasih yang tidak bersyarat itu kalau bukan datangnya dari Tuhan. Tidak mungkin kita temukan kasih yang bersyarat dari manusia atau makhluk hidup manapun. Karena kasih yang tidak bersyarat unconditional ini datangnya cuma dari Tuhan. Taukah teman-teman, saudara-saudari semua bahwa kasih Tuhan kepada kita, it has nothing to do with you. Tidak ada hubungannya sama kita. Artinya bukan berarti, oh kasih itu tidak sampai kepada kita. Bukan tidak ada hubungannya seperti itu. Artinya Tuhan mengasihi kita itu tanpa alasan. Bahkan sebelum Anda yang lahir tahun 80 atau 92 atau tahun 77, saya tidak tahu lahirnya tahun berapa. Tidak ada hubungannya. Karena sewaktu Yesus naik di kayu salib, oleh karena kasih Bapak yang begitu besar atas dunia ini, Dia menyerahkan anaknya yang tunggal. Alasannya bukan karena saya dan Anda yang sudah melakukan sesuatu apapun. Kasihnya sudah dilakukan jauh sebelum kita lahir. Kita kenal dengan kasih manusia yang familiar seperti, Saya suka dengan orang ini karena orang ini lucu. Saya suka dengan orang ini karena hobinya sama. Saya senang dengan orang ini karena dia sama-sama suka makan. Makanannya suka. Dia suka lombok 10, saya suka lombok 11. Ya undi-undi lah ya, sama-sama suka pedas. Kesenangannya sama. Sehingga kasih antara manusia atau kasih yang muncul dari manusia, Sering sekali karena pihak lain itu ada persamaan, Atau ada sesuatu yang membuat kita bisa menerima dan senang dengan dia. Begitulah kasih manusia. Dan juga kasih manusia itu sering sekali ada beberapa jenis. Saya tidak membahas empat jenis kasih itu. Tapi kasih dari manusia, kita bahas dari yang terdekat. Saya disayang oleh papa mama saya karena mereka adalah orang tua saya. Saya dikasihi sama nenek kakek saya karena saya adalah cucu. Saya dikasihi oleh suami saya karena saya adalah istri. Ada relationship, ada status antara saya dengan orang tertentu, Sehingga muncullah kasih itu. Tapi, tahukah sesungguhnya saya manusia berdosa, Seharusnya saya manusia berdosa tidak lagi bisa ada hubungan dengan Tuhan. Tapi Tuhan menciptakan kita dari awal mula sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan awal alasannya menciptakan manusia. Karena Tuhan ingin mengekspresikan kasihnya. Awal mula Tuhan menciptakan manusia karena Tuhan sendiri, Karena Tuhan sendiri, Allah sendiri menamakan dirinya di 1 Yohanes 4 ayat 16. Dikatakan Tuhan adalah kasih. Tuhan tidak perlu alasan. Tuhan tidak perlu ada timbal balik daripada pihak yang dikasihinya. Karena dia sendiri adalah kasih. Sehingga Tuhan perlu mengekspresikan kasihnya, Diciptakannya lah saya dan Anda sekalian. Mengertikah bahwa unconditional dari Tuhan itu tidak ada hubungannya sama kita. Unconditional itu ada untuk kita sejak awal karena pribadinya adalah kasih. Mengapa saya menekankan begitu penting dan menjelaskan detailnya unconditional love? Karena sering sekali perjalanan kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus di tengah jalan, Di tahun-tahun kelima atau ke sepuluh, kelima belas. Karena mengikut Kristus bukankah itu adalah seumur hidup, amin? Mengikut Kristus itu bukan tergantung saya lagi hangout sama siapa. Mengikut Kristus bukan berarti pelayanan saya, talent saya lagi ada di mana, bukan. Tapi mengikut Kristus itu adalah sebuah keinginan. Saya tidak mengatakan komitmen seolah-olah harus diusahakan gimana gitu. Tapi mengikut Kristus itu adalah sebuah keinginan, kerinduan yang lahir dari hati. Dan kita katakan, ku mau menyembahmu, ku mau jadi hamba yang baik dan setia seumur hidupku. Pertanyaannya, di lima tahun, sepuluh tahun itu, dua belas tahun ini, Pastinya iman kita kadang sering goyah. Kita ragu akan keselamatan kita. Kalau kita ragu akan keselamatan kita, pastinya kita ragu atas kasih yang ada di kayu salib. Begitu kan. Keselamatan datangnya daripada kayu salib. Daripada pengorbanan Kristus. Saat kita berjalan lima tahun, sepuluh tahun, banyak sekali keadaan-keadaan. Sehingga kita tidak lagi tertuju kepada unconditional love itu. Kita melihat usaha sendiri. Kita dengan begitu kerasnya mencerna bagaimana supaya saya layak dan sempurna. Benar, semakin hari kita harus semakin serupa dengan Kristus. Kita harus memperbaharui akal budi kita. Tapi janganlah engkau lupa, karena dari awal ceritanya, engkau ada di tempat ini dan engkau mengikut Kristus. Karena ada kasih itu yang available. Dan itu tidak seharusnya dilupakan dan jangan sampai dilupakan. Dan di Roma pasal yang ke delapan ayat ke tiga puluh lima ini, Paulus bertanya, Apakah yang dapat memisahkan kasih ini dari kita? I wonder. Sewaktu saya mengalami cinta mula-mula, sewaktu saya memutuskan diri saya untuk dibaptis, saya begitu berapi-api, saya mulai ikut connect group, saya mulai ikut pelayanan, saya ingin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi berjalannya ada masa kita di dalam lembah kekelaman, ada masanya kita ragu dan kita curiga. Apakah yang memisahkan kita dari kasih Kristus ini? Dan Paulus menjawabnya dimulai dari ayat yang ke tiga puluh satu, seterusnya sampai ayat yang ke tiga puluh delapan. Mari kita baca sama-sama. Roma pasal yang ke delapan, ayat yang ke tiga puluh satu. Kita akan baca bersama-sama, di ruangan ini dipenuhi dengan suara anak-anak muda yang luar biasa. Yang sudah temukan katakan amin. Yes, itulah spiritnya. Are you ready? Ayat yang ke tiga puluh satu. Satu, dua, tiga. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Berhenti dulu di ayat itu. Jika Allah di pihakku, siapa lawanku? If God is with me, who against me? Nothing against me shall prosper. Jika Allah ada di pihakku, siapa lawanku? Dan setiap serangan musuh, tidak akan berhasil melawanku. Oh, kita berpikir, lawan itu sering sekali kita berpikir tentang penganiayaan, penindasan, yang datangnya itu kita pikirkan serangan-serangan seperti itu. Tapi saya ingin menerjemahkan siapa lawan kita? Lawan kita sering sekali tiga area yang sangat simple. Yang pertama body, yang kedua people, yang ketiga circumstances. Lawan kita sering sekali adalah tubuh kita sendiri. Lawan kita apa yang memisahkan kita dari kasih Tuhan? Tubuh kita. Apakah itu penyakit? Ya jangan sampai penyakit dulu. Ngantuk padang. Make sense? Yang memisahkan kita dari kasih Tuhan, untuk kita itu bisa merasakan kasih Tuhan. Ngantuk, ngantuk datangnya dari mana? Datangnya dari mungkin tidurnya kemalaman karena pegang gadget. I don't know. It can be any reason. Bisa saja alasan apapun. Body itu bisa berbicara tentang yes. Kelemahan sakit penyakit yang kita gumulkan, kita doakan. Kita minta terjadi mujizat. Sewaktu jawaban doa itu gak kunjung datang, setahun, dua tahun kita masih mengalami mungkin alergi yang sama. Penyakit daripada keluarga, orang yang kita kasih belum sembuh. Kasih Tuhan itu mulai goya dalam kehidupan kita. Body. Berbicara tentang body. Bagaimana dengan people? People adalah orang-orang yang ada di sekeliling kita. Orang-orang yang mungkin melihat keadaan kita, belum ada perubahan yang signifikan. Datanglah orang saudara, atau kerabat, atau teman kerja, atau teman kuliah. Teman datang ucu-ucu dan bilang, eh, lu pelayanan. Tiap kali kalau kita ngajak hangout gak mau. Tapi, lu loh cari kerjaan dari kapanan sampai sekarang belum-belum. Ngapain sih pelayanan? Tuhan loh gak jawab doamu. Sering sekali tekanan itu datangnya dari orang. Orang yang melontarkan kata-kata yang membuat iman kita itu mulai meragukan kasih Tuhan. Atau, atau orang sih gak ngomong apa-apa ke kita. Tapi kita sendiri tertarik kepada grup-grup tertentu. Kita sendiri memberikan ketertarikan kepada orang-orang tertentu yang menjauhkan kita dari persekutuan. Orang hangout yang kita tahu, kalau kita berada bersama-sama dengan mereka, jangankan kita ngomongin pergaulan yang rusak. Sepertinya ya, gue mau doa makan aja susah banget nih sama grup ini. Tapi mereka keren men. Galau. Mereka ini kekinian banget. Mereka ini banyak ide banget. Kelemahan mereka dikit kok. Mereka kekinian, mereka kreatif, mereka gaul. Oh pokoknya keren deh. Kelemahannya cuma satu mereka doa gak makan. Ya sudahlah, cincailah. Kan saya bisa menjangkau mereka. Kan saya bisa membawa pengaruh. Kan saya bisa mendoakan saya mau menjangkau. Oh amin, haleluya. Saya senang dengan pemuda yang seperti itu. Tapi, I'm so sorry ya. Sorry ya. Sorry banget ya. Kalau engkau mau mengubahkan dunia di luar sana, bisa gak engkau pastikan bahwa engkau sungguh orang-orang yang berdiam di rumah ini seumur hidupmu dengan komitmen. Bukan karena pelayanan, bukan karena apapun. Baik itu gak ada musik, gak ada lighting, gak ada AC, gak ada apapun. Engkau masih menjadi orang yang loncat-loncat di tempat ini. Bisakah engkau pastikan? Bisakah engkau pastikan bahwa di tempat ini mau WL-nya tiba-tiba hang dan gak pas kuncinya. Wah seru banget nih kalau praise and worship. Apalagi we are the army of God. Kan ada masanya dup gelap gitu kan. Wah tuh semua orang ngapain? Bukan ngeden ya, jongkok. Semua orang-orang jengkok kan. Wah itu udah ngangkat banget tuh. Tiba-tiba cepiar gitu. Nyala. Wah we are the army. Is that why lifted up you so high? Hanya karena lampunya. Hanya karena segala sesuatu diatur dengan ngangkatnya. Is that why tiba-tiba kita bisa meloncat? Tapi kalau misalnya itu adalah lagu awal, kita belum pemanasan tuh. Yesus kau lah. Mending begini. Yesus kau lah sahabatku. Yesus kau yang tak pernah jemuh-jemuh. I'm sorry. Dari awal I say I'm sorry already right? Tapi abis itu tak babat abis. Kalau kita itu bukan orang yang benar-benar yakin bahwa engkau adalah orang yang tidak peduli di dalam rumah Tuhan dulu. Tadi waktu kita nyanyikan Bersamamu kami ubahkan dunia. Itu berbicara banget. Tuhan bilang benar. Dunia akan diubahkan oleh anak-anak muda ini. Tapi terutama dimulai dari rumah ini dulu. Mereka ubahkan rumah ini menjadi house of praise. Amen. Mereka ubahkan rumah ini menjadi house of worship. Amen. Mereka bernyanyi tanpa peduli suatu hari nanti. Suatu hari nanti. Nggak pakai house. Suatu hari nanti lobby ini akan diisi oleh siapapun. Bukan house. Bukan diatur. Saya bertanya kepada Anda semua. Sering sekali body people circumstances keadaan ini. Keadaan ini membuat kita itu tergantung kasih Tuhan kepada kita itu seperti apa. Keadaan ini tergantung banget. Saya ingin sekali melihat army of God. Hari minggu jam 1 khususnya adalah tempat dimana setiap orang yang duduk di tempat ini. Every chair, setiap kursi, it counts. Bahwa setiap orang datang. Bukan orang-orang yang hanya mengatakan aku mau dipakai Tuhan. Tapi orang-orang yang mengatakan aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Yang mau berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sering sekali kita lupa. Sering sekali kita terlalu antusias. Dengan program, dengan event. Sering sekali kita antusias. Dengan pelayanan-pelayanan. Sering sekali kita tahu bahwa kita adalah leader. Kita adalah team leader. Kita adalah coach. Kita adalah CGL. Atau kita adalah sponsor dimana CG leader saya duduknya cuma dua kursi dari saya. Sering sekali kita ada di tempat ini. Kita menganggap tempat ini hanyalah sebuah organisasi. Sadarkah kita? Kalau kita mau berkata Tuhan di pihak kita siapa lawan kita. Kenalilah lawanmu. Saya ingin melihat jemaat AOGers Youth khususnya. Youth masih di usia yang kuliah dan mau beranjak bekerja. Dikatakan di masmur bahwa Allah sejak masa mudaku. Kenapa dikatakan Allah sejak masa mudaku? Aku percaya kepada Allah masa mudaku. Karena kalau bukan sekarang kau mengambil keputusan untuk diam di rumah Tuhan seumur hidupmu. Saya ragu apakah engkau bisa menghadapi setiap badai yang akan datang. Sewaktu engkau usia pro-em atau engkau usia dewasa. Sewaktu engkau memiliki keluarga, suami, istri atau anak. Bagaimana engkau menghadapinya? Tidak jarang ditemukan dan tidak akan ditemukan di tempat ini. Tidak jarang ditemukan. Orang-orang yang mulai dapat pekerjaan dan merintis usaha mereka mengatakan. Sorry ya, saya sibuk mau merintis usaha. Saya off dulu pelayanan. Oh, saya gak masalah dengan pelayanannya. Percayalah jika engkau tidak mau melayani. Banyak orang yang akan Tuhan pakai melayani. Sekali engkau tidak melayani, orang lain menggantikanmu. Percayalah. Dimana Tuhan bisa pakai siapapun, tapi bukan soal pelayanan. Sewaktu kita mulai mau menikah, kenal dengan pasangan hidup. Wah, sibuk pre-wet. Ya, ya pre-wet gak apa-apa ya. Siapa tahu pre-wetnya mau ke Antartika gitu. Ya cuti. Silahkan dengan senang hati. Ya, jika itu bisa membuatmu berbunga-bunga dan membuat memori yang diingat selama-lamanya. Ya, why not? Tapi sewaktu pre-wet. Ya, menikah. Mulai punya anak. Sering sekali. Mengapa orang-orang yang kemudian berjalan move on with the pace of life, kemudian tidak lagi menemukan diri mereka berapi-api. Why? Apakah itu adalah juga orang-orang yang nanti kenalannya setelah kuliah pergaulannya beda? Dan tidak lagi berapi-api di rumah Tuhan? Untuk itulah dikatakan. Alah sejak masa mudaku. Saya ingin mengajak setiap AOG youth di tempat ini. Sewaktu engkau berdiri dan menyembah Tuhan. Janganlah engkau peduli dengan kanan-kirimu atau depan belakangmu atau apapun lampunya AC-nya. Tapi marilah kita sama-sama mengekspresikan diri kita yang terbaik. Sehingga kita di tempat ini sampai berjumpa kepada Tuhan. Di tempat ini sampai kita mengalami sebuah perjumpaan. Dan kita mengatakan, Tuhan aku mengikutimu dan aku mau berdiam di rumahmu seumur hidupmu. Tapi dengan mengoyakkan hati teman-teman. Seolah-olah meminta-minta seperti mengemis-ngemis. Sewaktu saya di baptis dan saya bertobat, saya ikut pelayanan praise and worship di tempat saya kuliah dulu. Dan saya berjuang untuk menanggalkan manusia lama saya. Karena ada satu dua hal yang saya salah, saya didisiplin. Saya dikatakan, kamu gak usah pelayanan dulu, kamu off dulu, kamu renungkan ya. Saya tanya sama pemimpin saya, Cik sampai kapan Cik? Gak tahu sampai Tuhan nanti bilang udah oke ya waktunya. Wah, saat itu saya bingung juga sampai kapan ya. Sampai Tuhan bilang oke. Terus, apakah saya saat itu kemudian merasa kurang kekristenannya karena saya tidak melayani? Apa yang saya lakukan? Saya tetap datang ke gereja, saya ada di bagian belakang. Waktu itu figur saya sebagai orang yang melayani, lumayan diketahui oleh orang-orang. Jadi kalau saya tidak melayani itu agak aneh. Tapi gak apa-apa, saya datang di belakang. Dan saya lihat orang-orang yang melayani. Saya sedih. Saya seperti orang yang mengemis-ngemis. Saya bilang, Tuhan pakai aku Tuhan. Tuhan pakai aku Tuhan. Bukan karena saya pengen dipakai di depan dan di stage. Bukan gitu loh. Tapi saya bisa berasa, kalau saya tidak melayani Tuhan itu kok gimana gitu rasanya. Kemudian saya pulang ke rumah. Di kamar saya sendiri, saya berdoa, saya berlutut. Saya berlutut, saya bilang, Tuhan experience saya tadi di gereja membuat saya menyadari betapa saya membutuhkan pelayanan Tuhan. Tuhan waktu saya melayani, kadang saya lupa betapa indahnya melayani. Waktu saya di kursi jemaah dan saya melihat saya tidak boleh pelayanan itu sakitnya itu. Saya duduk di kamar saya dan saya berlutut. Dan waktu itu, pastinya bukan karena saya. Pastinya bukan. Saya menyadari banyak hal yang saya katakan itu, itu karena hadirat Tuhan. Dan di dalam hadirat Tuhan, Tuhan taruh nyanyian di mulut saya. Tuhan taruh nyanyian, You are beautiful beyond description To marvelous forwards. Sewaktu saya menyatakan lagu itu, ku kagum hormat akan engkau. Dan Tuhan berkata, cukup engkau duduk dan tidak melayani dan hanya menikmati keindahan hadiratku. Itu adalah pelayanan terbaikmu di dalam kerajaan surga. Saya menyadari saat itu. Dan saya aman. Saya tidak lagi galau pemimpin saya keputusannya sampai kapan saya bisa melayani. Saya tidak bingung lagi dengan pelayanan. Karena tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan kasih Tuhan daripada hidupku. Hanya dengan saya berdiam dan saya mengatakan, ku kagum Tuhan akan engkau. Aku hormat akan engkau Tuhan. Puas. Sungguh, jiwa saya, roh saya, segala-galanya puas. Peduli amat kata orang apa. Peduli amat orang lihatnya gue gak pelayanan. Peduli amat orang tahu kalau gue diskors. Gak apa-apa sekalian kalau dosa saya mau diberitahukan ini loh dia salahnya apa. You know pada saat itu, dosa itu sangat menjijikan. Karena yang dibelain adalah jangan engkau pisahkan aku dari engkau Tuhan. Saya belajar untuk tidak terpengaruh circumstances. Tidak terpengaruh pelayanan atau apapun. Karena terlebih yang menemukan hidupku dari awal sewaktu akunya begitu gelap dulu bagaimana aku bertobat. Sampai kepada aku lulus kuliah. Sampai aku berjumpa kepada calon suami. Sampai menjadi suamiku. Sampai hari ini aku mimpi apa dapat suami baik seperti itu. Itu semuanya. Sebelum suami saya kenal, senyum-senyum dia. Ya, it's so special. Saya bisa norak banget kalau udah soal suami. Maafkan saya. Sebelum suami saya kenal saya, sebelum suami saya tahu luar dalam saya, oh jelek-jeleknya dia udah tahu pasti. Tapi Tuhan terlebih tahu. Sampai one point. Apakah yang lebih penting dari semuanya itu? Bukan berarti suami saya gak penting. Tapi kalau sekali lagi dalam hadirat Tuhan-Tuhan tanya, bagaimana dengan suamimu? Saya berkata suami saya satu hari nanti, nanti dipanggil Tuhan. Ending-endingnya saya bersama dengan siapa? Saya temukan diri saya bersama dengan Tuhan kembali. Bukankah demikian? Kemudian setelah saya melayani berapi-api, dan saya kembali lagi main piano, dan kembali lagi akhirnya saya menjadi ketua intercessor di gereja saya yang dulu, eh, saya pulang ke Indonesia. Sekarang saya pulang ke Indonesia, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, visinya apa Tuhan? Selain saya akan membangun keluarga di tempat ini, saya minta satu visi Tuhan, supaya saya kalau pulang saya tahu ada rencana Tuhan dalam hidupku. Kemudian Tuhan katakan, you will deal with the children life. Engkau akan deal dengan kehidupan anak-anak. Eh, anak-anak. Saya gak pernah pelayanan anak, saya gak pernah suka dengan anak-anak, saya suka dengan orang tua, saya pelayanan volunteer di Panti Jompo, saya melayani orang-orang tua. Saya betah banget kalau ngomong sama orang tua, soalnya saya yang ngomong. Saya yang ngomong, kalau sama anak-anak kan anak-anak yang ngomong, and then, and then, you know, and then, and then, kita baru mau ngomong, dia bilang, and then. Jadi saya gak mau sama anak-anak. Saya suka sama orang tua, saya duduk sama mereka, saya cerita sama mereka, saya sayang-sayang mereka. Hah, dibilang anak-anak. Ya sudah, namanya nanya, dikasih tahu ya, catat. Saya catat, saya tutup bukunya, dan saya pulang ke Indonesia. Circumstances berubah? Berubah, men. Apalagi, sewaktu saya hadir di gereja Mawar Syaron, yang orangnya ribuan. Saya bingung di tengah-tengah. Karena gereja saya, jumlanya cuma 30 orang. Gak heran ya, jadi ketua pendoa ya. Enggak, Tuhan pilih saya loh ya. Dari antara dua aja dipilih, saya bangga loh. Apalagi 30. Saya, puji Tuhan. Jadi waktu saya datang, circumstances berubah. Saya gak punya ketua CG, saya gak punya mentor langsung. Dimana dulu pendetanya itu, telepon saya, follow up saya. Saya bukan, saya bukan mengatakan itu yang saya inginkan. Tapi saya percaya Tuhan bekerja dengan cara yang demikian rupa, untuk setiap orang pertumbuhan rohannya, gak makan bubur terus. Bener kan? Dan sewaktu saya sampai, circumstances berubah. Saya sempat kering nih. Saya sempat merasa, saya gak punya komunitas. Saya gak punya satu grup yang nyambung. Saya gak punya pelayanan yang pasti. Padahal loh, kalau mau pelayanan itu loh, buka lagi catatannya. Tinggal masuk ke pelayanan anak, yang sudah Tuhan katakan kan. Bener kan? Tapi dasar Margaret itu bandel. Saya tutup buku itu, udah gak pernah saya buka. Dan mata saya mulai lihat kanan kiri pelayanan apa. Mulailah saya bergabung dengan pelayanan PAW dulu. Frustasi. Orang-orang lain yang frustasi bukan saya. Saya bergabung di pelayanan PAW. Kemudian saya juga bergabung di pendoa. Dan Cieny Farodika bersorak-sorak, akhirnya saya tidak di sana lagi. Enggak, enggak, enggak. Cieny cinta sama saya. Dan saya bergabung di pelayanan itu sampai dua tahun lamanya. Keadaan berubah. Belum lagi ada cerita-cerita yang membuat saya geli sendiri. Karena saya mencari-cari mentor. Saya mencari-cari mentor, saya berharap itu seperti dulu. Anak muda sekalian, janganlah kita selalu melihat ke belakang istilahnya, Tuhan mengerjakan hal-hal yang baru. Janganlah melihat hal-hal purbakala. Itu saya alami. Saya kemudian komplain-komplain sedikit. Saya merasa dulu kalau misalnya saya doa di kamar saya, saya bisa rebah-rebah sendiri. Kok sampai sekarang di kamar sendiri saya enggak pernah rebah ya? Saya merasa dulu, dulu saya seperti ini, dulu sampai seperti ini. Dulu saya punya mentor. Dan saya komplain-komplain-komplain. Sampai suatu hari, suatu hari. Pemimpin di tempat ini berbicara kepada saya, katakan begini. Mac, saya terbeban sama suamimu. Saya ingin mentor suamimu. Waktu itu suami saya enggak ada. Saya langsung, Heh? Bukan saya? Heh? Kamu bergurau saya? Karena selama saya pulang sampai waktu itu dikatakan oleh pemimpin saya, saya berdoa terus, Tuhan siapa mentor saya, siapa mentor saya, bolak-balik saya tanya, ada Tuhan jawab satu dua kali? Nanti saya kasih tahu jawabannya. Dan sewaktu pemimpin saya katakan begitu, saya agak sedikit cegak ya, Hah? Suami? Dia loh enggak minta-minta, jangan kan di mentor, diajak pergi sama pendeta aja, dia nanya, ngapain? Dia loh, lari kalau diajak pergi makan sama pendeta atau siapapun. Dia bukan tipe yang mau di mentor, bukannya dia enggak mau diajar ya, tapi kayak, I'm okay by myself, I'm okay, dia enggak mencari-cari seperti itu. Sehingga saya, saya dengan-dengan, kalau dipikir-pikir malu banget sih, saya nanya, Kok, Kok, saya? Enggak dijawab loh. Kalian tahu ya, kira-kira yang saya panggil Ko itu siapa ya? Istrinya ada di tempat ini. Kok, Kok, saya kok? Enggak dijawab. Hah, saya pulang, dan saya sampaikan kabar gembira kepada suami saya. Dasar ya, ini istri kok enggak merasa gembira ya. Terus bilang, Bebe, kita doa yuk gitu loh. Terus yaudah berdoa Tuhan, supaya Tuhan tuntun perjalanan kita, supaya suami saya di mentor. Tahu enggak di tengah-tengah saya berdoa, saya menangis, saya menangis, kayak bukangguan gitu loh. Apa ya bukangguan itu ya? Enggak rela. Saya doa, saya doa Tuhan. Saya minta, terus kemudian Tuhan menjawab, perjawabannya itu loh, sudah satu dua kali, dan itu sudah ketiga kali. Sejak itu saya ampun-ampun sama Tuhan. Tuhan katakan, tidakkah engkau cukup kalau I am your counselor? Tidakkah engkau cukup kalau aku memilumu menjadi musa, dan engkau bisa naik gunung, dan berjumpa dengan face to face with me? Dan saya tahu, itu ketiga kali Tuhan yang ngomong, dan saya menangis di hadapan Tuhan. Saya katakan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan, ampuni. Dan sejak saat itu, sampai hari ini, saya tahu, tidak ada yang bisa memisahkan Tuhan, daripada hidupku. Tidak ada yang bisa memisahkan kasih Tuhan, daripada Anda sekalian. Tidak ada. Tidak ada satu CGL pun, tidak ada satu tim leader, tidak ada satu coach pun. Hidup kita sendiri, semuanya ada satu benang, hanya tertuju kepada Tuhan, yang percaya katakan amin. Seperti itulah jati diri kita di hadapan Tuhan. Siapa lawan kita? Mari kita baca ayat yang ke-32. Sama-sama dengan suara yang luar biasa. Satu, dua, tiga. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, bersama-sama dengan dia berhenti di sana. Berjalannya waktu, dari body, people, circumstances. Kalau kita mengalaminya, kita mengalamin terobosan. Tapi sering sekali ada jawaban-jawaban doa yang terus kita kumulkan. Muncullah pertanyaannya. Can I handle this? Bisa gak sih saya atasi ini? Bukan pertanyaannya, can I? Kalau misalnya itu adalah pertanyaanmu, saya tanya kembali. Can God? Can God? Can God? Are you sure can God? Yes! Tapi, kalau nanya lagi, yes, Tuhan bisa. Kalau saya datang ke gereja, amin, Tuhan sanggup, Tuhan sanggup. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, pertanyaannya ganti, bukan can God, will God? Pertanyaan kita sudah bukan, Tuhan bisa apa enggak, karena kita tahu Tuhan sanggup, Tuhan bisa. Tuhan yang memindahkan gunung, bukan saya. Tahu, kita tahu. Tapi, lewatin hari-hari, pertanyaannya ganti. Will God? Di ayat yang ke-32 dikatakan, kalau pertanyaanmu adalah, Will God, akankah Tuhan? Jawabannya jelas ada di ayat ke-32. Kalau sampai dia tidak menyayangkan dirinya sendiri, kasih apakah yang lebih besar daripada seorang sahabat yang memberikan nyawanya? Ragu apa lagi? Ragu apa lagi kalau dia sudah menginvestkan, kalau dia sudah menginvestkan nyawanya sebelum engkau hadir, dia tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Dia menginvestkan begitu banyak, dia tidak akan meninggalkanmu di tengah jalan. Dia tidak akan meninggalkan. Kita yang mengerjakan sesuatu sampai tuntas, dan kalau kita ingin menginvestkannya kepada orang lain, kita akan pastikan, itu sampai seperti yang engkau karyakan. Benar? Apalagi Tuhan yang pikirannya lebih tinggi daripada kita, rencangannya lebih tinggi daripada jalan-jalan kita. Tidak mungkin ditinggalkannya kita. Karena sekali lagi, unconditional love-nya itu tidak ada hubungannya dengan kita. Yesus naik ke kayu salib memberikan hidupnya kepada kita, itu sudah sejak awal sebelum kita ngapa-ngapain. Maka jawabannya yes, Tuhan sanggup dan Tuhan akan, tidak akan dipisahkannya engkau dari kasihnya. Mari kita baca ayat yang ke-33. Satu, dua, tiga. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapakah yang akan menghukum mereka? Lanjut, 34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Berhenti di ayat yang ke-34. Siapa yang akan menggugat kita? Apakah suara-suara intimidasi yang mengatakan, Hah? Lu tempernya masih sama? Orang tua masih bilang, Lu kayak gini mau pelayanan, di rumah aja lu gak beres? Ada intimidasi-intimidasi, yang mengatakan kepada kita, sewaktu kita mau mendekat kepada kasihnya. Firman Tuhan mengatakan, siapakah yang menggugat orang-orang pilihan Allah? Karena Yesus pembela-Mu. Jika engkau, ya benar, jika engkau hidup di dalam kebenaran, engkau mengambil bagian di dalam kerajaannya, dan engkau mau dan sungguh membangun hubungan dengan dia, maka intimidasi itu bisa engkau katakan di dalam nama Yesus, I silent you. Bukan cuma gadget aja bisa di silent. Musuh juga bisa di silent. Katakan aku tolak segala intimidasi, karena firman Tuhan mengatakan, bahwa Yesus yang telah mati, bahkan telah bangkit, dialah pembela-ku, siapa lawanku. Tapi, bagaimana? Kalau bolak-balik ketekutan itu ada. Mungkin di dalam hidup kita, itu bukan lagi intimidasi. Itu bukan lagi suara-suara yang hanya kita bisa tengking di dalam nama Yesus, tapi butuh sebuah tindakan. Orang-orang yang hidup di dalam ketakutan bolak-balik terintimidasi, kemungkinan besar orang itu masih melakukan dosa. Masih terus belum dibebaskan dari dosanya. Masih terus terikat dengan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Masih terus terikat dengan hal-hal yang mendukakan roh kudus. Sehingga datanglah ketakutan itu, dan mau usir seperti apapun. Setiap kali engkau tidak bisa mendekat kepada Kristus. Karena, Yesus adalah pembela orang-orang yang percaya kepadanya. Yesus tidak bisa berpihak kepada dosa. Mari kita, kita jangan lagi mau, Ijinkan dosa itu berbuah di hati kita. Dosa yang kita arami, kita buahi hasilnya menuju kepada maut. Dosa yang kita kompromi, tidak segampang itu melepaskan kita. Jika engkau ingin kasih itu tetap ada dalam hidupmu, minta Tuhan, tilik hatiku Tuhan, dari dosa yang aku lakukan, ataupun dosa yang aku pikirkan. Sin and sins is different. Sin itu adalah sifat dasar manusia yang berakar, bahwa kita adalah manusia berdosa. Sins adalah buah dari dosa. Sins adalah tindakan daripada dosa yang kita lakukan. Telitilah akan sin itu bukan sins. Telitilah akan sifat akar dosa, kenapa itu muncul di dalam keinginan motivasi agenda pribadimu. Bukan tentang Tuhan aku melakukan ini, Tuhan aku marah, Tuhan aku ini. Itu cuma buah dari dosanya. Tapi cabutlah akar itu, supaya tidak ada ketakutan dalam hidupmu. Ijinkan kasih itu masuk tanpa halangan, tanpa sumbat. Ijinkan kasih itu yang sempurna. Di 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Dan barang siapa yang takut mengandung hukum, dan barang siapa yang takut tidak sempurna di dalam kasih. Dosa itu membawa ketakutan. Dosa itu menjadi sumbat. Dosa itu yang menghambat. Engkau perlu tanggalkan. Engkau perlu lepaskan semua itu, apapun itu dari yang tidak ada kecil, tidak ada besar. Tapi ada yang engkau anggap pele. Dan engkau kira itu kecil. Teruskanlah itu. Dan saya pengen tahu hasilnya seperti apa. Tanggalkanlah dosa-dosa itu. Sehingga sempurnalah kasih Tuhan. Dan tidak ada ketakutan. Dan dikatakan, siapakah yang bisa menggugat orang-orang pilihan Allah. Karena Yesus akan membelamu. Amin. Dan di ayat yang keberapa kita? Tiga berapa? Tiga lima. Mari kita baca sama-sama di ayat yang ke-35. Satu, dua, tiga. Siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasana atau kesesakan? Atau penganiayan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tiga tujuh, please. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh dia yang telah mengasihi kita. Sudah dipastikan kita lebih dari? Sekali lagi kita lebih dari? Kalau engkau ragu, yang pastinya jangan ragu ya. Dosa pertama manusia adalah curiga. Tapi seandainya engkau ingin konfirmasi lagi bahwa aku adalah lebih dari pemenang. Itu dikonfirmasikan di ayat yang ke-38. Kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan bacakan bersama-sama. Mari semuanya bangkit berdiri. Kita bacakan firman ini. Dan tanamkanlah itu di hatimu dalam-dalam. Saya minta PAW untuk maju ke depan. Tanamkanlah itu di hatimu yang paling dalam. Bahwa Tuhan mengatakan tidak ada kasih yang bisa memisahkan engkau daripada dia. Tidak ada orang yang bisa menggugatmu. Bahwa Tuhan yang mengaruniakan anaknya. Untuk engkau. Apa sih yang gak dibelain? Dan engkau dikatakan lebih dari pemenang. Ayat 38 dengan suara yang luar biasa. Kita angkat suara kita, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup. Baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu makhluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Katakan amin. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Dipastikan. Bahwa maut malaikat-malaikat yang ada di bawah, di atas. Apapun itu. Tidak dapat memisahkan kasih Tuhan dari hidup kita. Bukan saja kita sebagai pemenang. Tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita. Daripada kasih Tuhan. Tidak ada. Saya ingin setiap dari kita keluar dari tempat ini membawa hati yang baru. Hati yang mengasihi Tuhan dimulai dari sesuatu yang kelihatan. Dimulai sekarang. Lihatlah rumah ini. Can you look around? Lihatlah jemaat AOG di tempat ini. Lihat tempat ini. Seandainya. Seandainya. Saya mengatakan kepada praise and worship. Minggu depan. Kita gak usah minta orang-orang maju ya. Kita ada aja di tempat masing-masing. Kalau engkau memutuskan aku akan diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Aku akan menyembah Tuhan. Aku akan mengubahkan dunia. Lihat dulu dirimu di tempat ini, di rumah ini. Apakah engkau bisa mengubahkan ini menjadi house of praise? Saya tidak meminta orang untuk meloncat kalau dia gak mau meloncat. Saya tidak mau mengatur sedemikian rumpah sampai ada house untuk semua orang membuatnya meriah. Seandainya di tempat ini tidak ada orang yang meloncat. Seandainya di tempat ini semuanya hanya lihat-lihatan aja. Is this the house that you want? I'm fine. Saya gak apa-apa. Saya gak apa-apa. Karena saya tidak harus loncat jam 1 hari minggu atau jam 4 hari sabtu. Saya loncat dimanapun. I will be on fire even though saya ada di MS Senior. Kalau kalian melihat saya di ibadah umum, saya duduknya di sebelah sana. Saya loncatnya sama noraknya. Saya ada dimanapun, saya loncat. I will be on fire because I know I love him. Not because ibadahnya usia berapa. If you don't wanna be on fire, you just watch me burn. Kalau engkau tidak mau berapi-api, yaudah lihat aja saya kebakaran sendiri. Kok kalau diterjemahkan gak enak ya? Tapi anak muda, ini loh rumahnya. Rumahnya kita semua. It's not about making it looking fantastic. It's not about making it looking good. Tapi di tempat ini engkau menemukan jati dirimu. Engkau menemukan aku berdiam di rumah Tuhan seumur hidupku. Putuskanlah sewaktu masa mudamu. Putuskanlah itu. Maka engkau akan menemukan dirimu di hadirat Tuhan selama-lamanya. Tidak peduli pelayananmu apapun. Tidak peduli penggembalamanmu sampai kemana pun. Sampai engkau berusia pro-MU umum. Kan engkau sudah memutuskannya sejak sekarang. Jangan tunggu lagi. Mari kita ambil waktu bersama-sama. Jangan tunggu instruksi saya. Kita nyembah Tuhan sama-sama. Ataupun setelah ini ada praise. Tidak ada instruksi. Lihatlah rumah ini. Lihatlah rumah ini. You want a beast house. Become a house of praise. Have a house of worship. Bukan tergantung PAW atau siapa yang mimpin. Tapi itu semua dari hatimu. Mari kita sama-sama. Shikiraraya waramu. Oh ranayawaramu rabarama. Angkat suaramu sing a new song. Sing a new song. Coming out from your heart. Crying up for more. We want you more. Hadirlah di hidungmu. Panuhi aku Tuhan. Shikiraraya waramu rabarama. Shikiraraya waramu rabarama. Oh ranayawarama. Anak-anak muda inginkan dia. Ininkan pribadinya. Katamu buka dengan bukaan. Kau kemati di dalam. Kasihmu Bapak. Oh Tuhan. Kasihmu Bapak. Kasihmu Bapak. Kasihmu Bapak. Kasihmu Bapak. Dan selalu. Dia dan apa? Bapak. Apakah ada di tempat ini? Sejak kau mengikut Yesus engkau belum pernah merasakan jamaahannya secara pribadi. Apakah ada di tempat ini? Orang yang belum pernah merasakan hatinya di jamah secara pribadi Jika ada, saya dedikasikan tempat di depan ini Untuk engkau maju dan berjumpa dengan kasih Kristus Tidak ada penumpangan tangan Tidak ada manusia yang akan menyentuhmu Tapi tempat ini saya dedikasikan Untuk orang-orang yang belum pernah di jamah Tuhan Engkau bisa maju ke depan sekarang juga Yang hatinya belum pernah di jamah Engkau bisa maju sekarang juga Tapi orang yang sudah pernah encounter, berjumpa Dan Tuhan berbicara di hidupmu Engkau tetap di tempat dudukmu dan engkau tetap menyembah Tuhan Orang-orang yang sudah maju fokus sembah Tuhan Sampai la prafubu dan engkau Bajamku lebih tangan Untuk meneramu Memaku pindah Bajamkan aku Bawa hatimu apa adanya Nyanyikan lagu ini Bawa kubut berjabatmu Di saling dirayaan suci Apapun latar belakangmu Siapapun engkau di tempat ini Engkau perlu mengambil keputusan secara pribadi Dari hatimu Hatimu paling dalam kerinduan Untuk memikut Yesus Dan tidak ada sesuatu apapun yang memisahkan engkau daripada kasihnya Minta kepada dia Minta Layakkan lagu Bawa kubutukan ngembangu Di balik diraya suci Bertemu pulang Dengan muda Terkehati terang Kasihmu bapak Oh Tuhan Terkehati terang 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 Dikasimu Bapak Oh Tuhanmu Bukan selalu Di dalam bayimu Bukan selalu Berasakan Tuhan Biar kami ingat ini terlebih indah dari apapun Berkatmu kami ucapkan syukur Tuhan Hal yang kau izinkan apapun itu Tuhan kami mengucap syukur Karena satu hal yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang selama-lamanya Saat indah Ku berhadapan denganmu Kau menang wajahmu Yesus ketahsi jiwaku Lover of my soul You're the prince of peace Sama-sama Katakan hadiratmu Tuhan Rindukan ini Suara setiap pribadi di tempat ini naik sampai ke surga Persembahkan yang terbaik kepada Tuhan Kau menang wajahmu Kau Tuhan bekerja dari depan sampai belakang kanan sampai ke kiri Tidak satupun yang dilakukan terima kasih bahan dari roh kudus Kau menang wajahmu Kau menang wajahmu Ku hidup selalu Kau menang wajahmu Menikmati kasih Kau menang wajahmu Tuhan Di tempat ini kami percaya Mengalami Tuhan di masa muda mereka Dan di kitab Yeremia 31 Ayat yang ketiga Dikatakan bunyinya Dikatakan di Yeremia 31 Ayat yang ketiga Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya Dengarkan anak muda Tuhan mengatakan kepadamu Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu Aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Dilanjutkanlah kasih setia ini Kepada setiap orang yang mengasihi Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Angkatlah kedua tanganmu jemaat Angkatlah kedua tanganmu jemaat Terimalah berkat datangnya dari Allah Bapak yang menyertai kalian Yang mengasihi kalian dengan unconditional love Yesus yang mengorbankan hidupnya Yang mengasihi kalian dan juga roh kudus Menjadi kasih karunia yang selalu menyertai Dari sekarang sampai selama-lamanya menyertai Kemanapun engkau pergi Keluargamu, pekerjaanmu, sekolamu Engkau dibuatnya berhasil dan membawa terang Engkau adalah pengubah dunia Terimalah amanan agung ini Dan pergilah kemanapun engkau pergi Yesus menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya Berikan tepuk tangan yang beri Buat Tuhan kita Haleluya Terima kasih telah menonton!